Halo teman-teman, semoga sehat selalu dan salam buat keluarga Video kali ini kita akan berbagi file gratis sertifikat romadhon tahun 2024 Disini ada beberapa ornamen begitu pun juga dengan tulisan yang telah kita siapkan Lalu kemudian ada logo, lalu selanjutnya adalah palet warna dan untuk backgroundnya seperti ini Nah buat sobat yang membutuhkan file ini nanti bisa di download dan linknya kita taruh di deskripsi Disini area kerjanya kita menggunakan A4 saja, landscape bentuknya Buat sobat nanti bisa menggunakan landscape atau portrait terserah ya, diulik-ulik saja Langkah yang pertama kita bikin kotak menggunakan rectangle tools atau F8 Nah kurang lebih ukurannya seperti ini Lalu selanjutnya kita akan rotate, ya rotate bisa seperti ini Ataupun di cara kedua bisa rotate di bagian atas di angka 45 derajat Nah kita gedein lagi sedikit di angka kisaran ukuran 19 cm lah kurang lebih Lalu kita seret ke bagian ujungnya Setelah itu kita duplicate yang bagian kotak ini Lalu kita seret ke bagian atas Nah seperti itu Di duplicate di klik kiri lalu klik kanan dilepas boleh Lalu ataupun misalnya di copy paste boleh Lalu kita kasih warna Backgroundnya seperti ini nanti warnanya bisa sobat berubah Lalu kemudian kita membuat sebuah kotak lagi dengan ukuran kurang lebih di 8,5 cm Lalu kita rotate di sebelah sini Taruh bebas ya Pokoknya yang penting ini desainnya cak-cakan Oke Nah disini kita ubah ke 16 pt ya Si besarnya lalu kemudian ini warnanya ungu Lalu kita send dia ke belakang Lalu kita copy paste Kita buat lagi kotak Lalu warnanya kita kasih dia warna kuning Nah oke untuk yang ini Kita kasih warna blue ya Untuk ini cukup yang tadi 16 Kita ubah ke 10 pt saja Ini warna kuning Lalu yang bawah yang kotak kecilnya Kita kasih warna blue aja Blue navi ya Oke disini 10 pt juga cukup Nah kurang lebih ini untuk desain atasnya Nah seperti ini Oh sorry logonya terbawa Kita pukul saja Nah untuk bagian pojok bawahnya Kita tinggal seret dan copy paste saja yang Desain yang kita tadi bikin Jadi ya untuk settingan dan aturannya Nanti sobat bisa diulik kembali Lalu kemudian setelah itu kita double klik di bagian rectangle tool Oke lalu kita masuk ke bagian contour Nah kita seret dia ke bagian dalam Supaya kita mendapatkan kotak untuk bagian dalamnya Nah kurang lebih seperti itu Lalu klik kanan break apart Lalu kemudian kita ubah si bagian kotak yang tengah itu Menjadi warna kuning Untuk pt nya terserah Bisa sobat pakai 6 pt atau 10 pt terserah Lalu kita masukkan background nya Yang background ini Klik kanan power clip di bagian tengah Lalu kita sesuaikan Oke dan penampakannya kurang lebih seperti itu Lalu yang bagian ini pun sama Kita block lalu kita power clip ke bagian atas Eh bagian bawah sorry Bagian background ya Nah yang ini juga sama Kita power clip lalu kita send dia ke belakang yang desain kita Di atas background tapi di bawah desain Nah kurang lebih penampakannya akan seperti ini Oke itulah penampakan desain kita kali ini Lalu selanjutnya kita akan masukkan ornament masjid Nah kita akan taruh di bagian pojok sebelah sini Sebagai ornament penghias Dan penanda bahwa ini adalah kegiatannya Emang kegiatan bulan Ramadan Ataupun sunlat ya Lalu selanjutnya kita akan menulis Ya tulisan biasa sertifikat Ataupun piagam penghargaan Dan disini kita menggunakan Font nya ketupat lebaran Boleh ya Font nya nanti bisa dirubah juga Lalu selanjutnya kita akan bikin Kotak seperti ini Ini peruntukannya untuk logo sekolah Ataupun logo-logo yang lain yang misalkan dari logo panitia ya Lalu kemudian kita geser sudutnya Oh sorry Kita balikin Nah kita geser kita lengkungin ya Bagian bawahnya Kurang lebih seperti itu Warnanya bebas Dan kita pilih warna biru saja untuk saat ini Nah selanjutnya adalah kita masukkan ornament yang Ini logo bulan dan masjid Lalu kemudian ini adalah logonya Ini hanya contoh ya Logonya nanti bisa diganti Dari logo penyelenggara Baik sekolah, yayasan dan sebagainya Biasanya kan kayak gitu Jadi nanti diganti saja Oke lalu selanjutnya Ini kurang gede ya sertifikatnya Disini biasanya ada tulisan diberikan kepada Diberikan kepada Lalu kemudian acaranya Dalam acara apa ya Nah ini diberikan kepada nama lengkap Lalu kemudian dalam acara sunlat Misalkan temanya Tema apa Lalu kemudian dimana diselenggarakannya Nah itu biasanya tulisan-tulisan untuk Sertifikat ya Lalu kemudian setelah itu ada tanggal Nah ini untuk titi mangsa Titi mangsanya misalkan ini Bandung 25 April 2025 Nanti disesuaikan dengan tanggal Daripada acara sobat semua Lalu kemudian di bawahnya ada tanda tangan Tanda tangan ini biasanya ada penitia Terdiri dari sekretaris Ketua pelaksana Lalu kemudian mengetahui Misalkan ketua DKM Ketua Apa kepala desa Kecamatan Dan sebagainya Tapi yang jelas kurang lebih Urutannya seperti ini Lalu kemudian Nah di bawahnya ini biasanya ya Mengetahui Ya ini contoh ya Ketua Mengetahui ketua DKM Misalkan seperti itu Oke kita kasih dia rata tengah saja Nah kurang lebih seperti itu Dan Nah disini Ya tulisannya bisa dirubah-rubah ya Sebetulnya Ini mau sekretaris Sekre Sekretaris Nah gitu ya Lalu disini nama Nama dari penyelenggara Panitianya Lalu kemudian disini Ketua Ketua pelaksana Lalu kemudian disininya juga Nama ya Nama ketua pelaksananya siapa Tanda tangan Dibobohi Dan cara untuk Menyematkan nama peserta Kita pernah share di video sebelumnya Jadi buat sobat yang misalkan Tidak mau ribet Capek ini ya Masukin satu-satu Boleh di cek video sebelumnya Kita pernah share juga Bagaimana cara Memerge Dari Excel ke Korea Draw Dan inilah hasil Kerjaan kita kali ini Semoga video bermanfaat Saya Dedy Gunar Pami Tundur Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton